Sementara di dalam negeri pemirsa Jelang Idul Adha, para peternak sapi di Kabupaten Banyabasco, Tengah terus mempersiapkan hewan sapi untuk dijual sebagai kurban. Salah satu peternak bahkan menyiapkan dua ekor sapi yang masing-masing memiliki berat 1,1 ton. Seperti biasa, Jelang Idul Adha, peternakan yang menyediakan hewan kurban ramai didatangi warga. Begitu juga peternakan di Desa Kalisari, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah ini. Di sini disediakan tidak hanya sapi biasa, namun juga sapi berukuran jumbo. Seperti eko yang memiliki persediaan dua ekor sapi jumbo dengan berat total mencapai 2,2 ton. Dua sapi tersebut masing-masing berjenis F1 dengan berat 1,1 ton dan limosin juga dengan berat 1,1 ton dengan usia 3 tahun. Eko pun memastikan hanya akan menjual kedua sapi tersebut dengan harga 130 juta rupiah.